Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden Pertahanan. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah, tidak direkan lebih lanjut oleh pemohon. Seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media masa memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Vide bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditapsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggeraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggeraan pemilu Presiden.